Saudara ratusan jemaah Majelis Taklim di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya menggelar salawat serta zikir dan doa bersama. Salawat dan zikir serta doa bersama ini untuk mendoakan pemilu berjalan aman dan lancar serta melahirkan pemimpin yang amanah seperti kepemimpinan Rasulullah. Pengajian Majelis Taklim Jamiatu Salam menggelar salawat akbar di Desa Sungai Tik, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Ratusan jemaah dari berbagai wilayah kalbar ini antusias mengikuti salawat akbar yang dikelar. Ketua Panitia Pelaksana Idrus bilang, kegiatan ini selain meningkatkan kecitaan kepada Nabi Muhammad melalui alunan dan lantunan salawat, zikir dan doa bersama juga diberikan untuk kedamaian Palestina serta pemilu tahun 2024 mendatang. Nantinya malam ini berjalan dengan sukses, lancar dan berjalan. Namun sukses ini bukan hanya milik kami selaku. Panitia Majelis Taklim Jamiatu Salam Besar Tajama di Junaidi saja. Tetapi sukses ini milik seluruh jemaah yang hadir pada malam hari ini yang sengaja kami undang dan apabila mereka datang dari berbagai wilayah. Alhamdulillah. Perasaan yang lebih baik lagi, tetap berliman dan semoga kami bisa beristikomah diberikan kendiri kepada Allah SWT dan beri cintai Rasulullah SAW. Dan semoga ini menjadi contoh untuk anak-anak kami nanti dan generasi-generasi yang kenapa. Sementara itu, Camat Sungai Kakap Junaidi bilang pihak kecamatan sangat mendukung kegiatan keagamaan seperti ini. Selain sebagai ajang silaturahmi dari berbagai daerah juga memperkuat uhwa Islamiyah. Salam Besar Tajama Usai salawat, ratusan jemaah juga menggelar zikir dan doa bersama untuk kemajuan bangsa dan negara agar pemilu mendatang melahirkan pemimpin yang cinta kepada masyarakat dan mendeladani kepemimpinan Rasulullah.